Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diceritakan dalam kitab At-Tabakatul Kubra Lissa Aroni Jus 1 halaman 144 Mungkin sulit sekali mencari Seseorang yang menyayangi binatang seperti Asyih Ahmad Ar-Rivai Beliau adalah tokoh sufi besar pendiri Torikoh Ar-Rivai Seorang tokoh sufi yang memiliki banyak pengikut Terutama di daratan Afrika Utara Konon bila ada nyamuk hinggap yang menggigitnya Beliau tidak pernah mengusirnya Bila ada orang hendak mengusir nyamuk yang menggigit tubuh beliau itu Beliau justru melarangnya Biarkan nyamuk ini minum dari darah yang telah dijadikan Sebagai bagian resikinya oleh Allah Kata beliau Bila ada belalang hinggap di pakaiannya Saat beliau sedang berjalan di bawah terik matahari Maka beliau mencari tempat yang teduh Beliau duduk berdiam diri disitu sampai belalang itu pergi sendiri Belalang ini ingin berteduh dengan bantuan kita Kata beliau Konon pernah ada seekor kucing tidur di atas lengan baju miliknya Beliau tidak sedikitpun mengganggunya sampai kucing itu bangun sendiri dan pergi Ketika waktu sholat tiba Syekh Ar-Rifa'i tetap tidak mau menarik lengan bajunya Beliau malah menggunting lengan bajunya itu Lalu pergi sholat Setelah kucing itu bangun dan pergi Beliau menjahit kembali lengan bajunya itu Suatu waktu syekh Ar-Rifa'i pernah mendapati seekor anjing dengan tubuhnya ris hancur penuh kudis Anjing itu diusir penduduk karena tubuhnya betul-betul menjijikan Maka syekh Ar-Rifa'i mengantarkannya ke sebuah gurun yang tak berpenghuni Di tempat itu beliau membuatkan sebuah kandang yang teduh untuk anjing tersebut Lalu beliau meminyaki tubuhnya Menyediakan makan dan minumnya Juga menggosok kudisnya dengan sebuah kain Setelah anjing itu sembuh Beliau membawakan air hangat lalu memandikannya Demikianlah cerita yang dikutip dari Kitab Akta Bakatul Kubra Di Syakroni Yus 1 Halaman 144 Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh